Wirda Mansur Wirda Salamah Ulya Mansur atau Kurabdisapa Wirda Mansur ini merupakan wanita kelahiran 29 November 1999. Beliau merupakan anak dari ustadz ternama di Indonesia yaitu Yusuf Mansur. Dia merupakan lulusan Offsport University. Pada saat usia 18 tahun, dia terpilih menjadi duta Quran saat menempuh pendidikan di sekolah swasta Al-Mamur di New York, Amerika Serikat. Wirda mengawali karirnya menjadi aktris. Dia membintangi film yang berjudul Cahaya Cinta Pesantren pada tahun 2016 dan film The Santry pada tahun 2019. Dengan mengumpulkan penghasilannya, Wirda akhirnya dapat menggeluti sejumlah bisnis secara mandiri yang mendatangkan penghasilan tidak sedikit. Bahkan dia sudah menduduki jabatan penting yaitu direktur utama di beberapa bisnis tersebut. Pada Agustus 2019, Wirda resmi mendirikan perusahaan yang bernama PT Wirda Main Group Indonesia yang berjalan di bidang passion. Dalam perusahaan yang beramatkan di Tengarang, Banten ini, Wirda menjadi direktur utama. Menurutnya, pendidikan perusahaan sendiri merupakan salah satu target yang dikijarnya sebelum menginjak usia 20 tahun. Dia juga mempunyai bisnis di bidang kosmetik yang bernama Wake Up Make Up Kosmetik yang telah launching pada tahun 2019 lalu. Dia mengatakan bahwa mempunyai brand kosmetik halal merupakan impiannya sejak dulu. Aku awalnya sangat excited dengan kolaborasi ini karena memang pertama itu impian. Yes, impianku. Jadi aku ini orangnya gini, kalau misalkan selama ini kita jadi pemakai, kenapa enggak jadi pembuat? Dan kini Wirda mempunyai komunitas milenial anti-bokeh atau yang sering disebut MAB yang merupakan komunitas untuk anak-anak muda yang ingin berpenghasilan tanpa muda. Dan Wirda pun menyiabat sebagai direkturnya. Selain itu, Wirda oleh sang ayah diberi kesempatan untuk mengembangkan bisnis travel sang ayah yang bernama Wisata Hati Tour & Travel. Dia memegang posisi sebagai direktur marketing. Di sisi lain, beliau juga merupakan seorang penulis, Hafizah, Selegram, dan juga Youtuber. Seperti yang sering dia katakan di konten Youtubenya, bahwa dia memulai ini semua dengan berdoa dan terus bersolawat. Dalam postingan sosial medianya pun, dia juga mengatakan impian besar harus diiringi dengan keyakinan besar. Yakin sama Allah, yakin sama diri sendiri, yakin sama potensi dan kemampuan, yakin sama hidup, bahwa hidup akan berproses dan berubah. Insya Allah, semua akan sampai pada titik dan impiannya masing-masing. Ingat, sebesar apapun kalian, kalau lo gak yakin, ya gak akan jadi. Jadi jangan lupa hajar dengan ibadah agar seimbang. Gimana? Sangat menginspirasikan teman-teman?